Saya kawin lari ke sini, dari mana ibu? Dari Lombok Tengah Halo teman-teman, saya berada di Lombok Tengah Tepatnya di desa Sasa Ende, yaitu salah satu desa yang mempertahankan rumah-rumah tradisionalnya Dan juga kehidupannya masih seperti zaman dulu ya, kebudayaannya itu masih dipertahankan Oke, enjoy Di sini semua bangunan terdiri dari pohon bambu, kayu, dan juga atapnya terbuat dari alang-alang Sedangkan lantainya terbuat dari tanah liat Di kampung Sasa Ende ini hanya didiami oleh 35 kakak saja, atau 160 orang Mata pencarian di kampung ini hanya mengandalkan pertanian Dan ada juga beberapa orang dewasa untuk menjadi pemandu wisata di kampungnya sendiri Masyarakat Sasa Ende jarang yang keluar untuk merantau menuntut ilmu Tetapi ada juga beberapa yang menuntut ilmu di luar, namun saat ini sudah pulang Keunikan lainnya di kampung Sasa adalah ketika anak-anak mereka ingin menikah Ada istilah kawin lari di kampung ini Jika di kampung kita kawin lari itu tidak disetujui, maka berbeda Kawin lari yang ada di kampung Sasa Yuk kita temui salah satu warga yang akan menceritakan periwayat perkawinannya dulu Saya kawin lari di sini Dari mana ibu? Dari jambu senan Nah butas duenya di sini Butas duenya itu apa? Kayak misalnya orang laki-laki, keluarga laki-laki itu nanti semua barangnya itu dikumpul sama sawah itu dihitung 33 33 apa juta? Kan misalnya kain, songket Oh 33 macam? Ya 30 Misalnya kalau tidak genap, 33 Mana lagi satu? Sawah Bila-bila Kok di sini kalau belum bebar kan tidak ada Baru boleh menikah, itu syarat menikah maksudnya? Syaratnya begitu Nah kalau bukan kami lari bisa pagi, bisa siang, bisa sore, harus malam Oh gitu, istilah kami itu kalau kami lari itu kan tidak disetujui, kalau ini maksudnya bagaimana? Suka sama suka, nanti kan saya sudah dari pagi, misalnya pergi dari rumah, tapi tidak langsung dibawa ke sini, dibawa keliling dunam, misalnya nanti kalau sudah malam, sudah habis maghrib, baru dibawa ke sini, sama baru dibawa, pokoknya harus malam, tidak boleh pagi, tidak boleh siang, tidak boleh sore, kalau sore sama pagi sama siang pakai denda dia Oh gitu, dendanya uang Dendanya uang Dendanya uang, kalau malam ya Aman Aman Berarti ibu bermalam di desa ini? Ya, keliling-keliling dulu, baru pas habis maghrib baru dibawa ke rumah ke sini Oh ke desa yang cowoknya gitu ya Iya, rumah yang cowoknya Nah nanti paginya itu baru dikasih tahu ke rumah yang cewek, kau anaknya kawin ke sini Hmm seperti itu Nanti punya utusan tiga, tiga orang Rumah saya misalnya harus tiga orang, itu harus walk up pakaian adatnya, bawa keris, bawa peminang, kalau peminang kok itu peminang yang tempat orang sirih itu, sarung, tenun Itu mau nggak mau yang orang keluarga wanita harus tuju? Iya, baru pas pertama saya kesini asing Asing ya Makanan yang nggak kita gimana, soalnya saya pedas semua Oh berbeda ya Berbeda, kalau di Lombok Barat saya kan pedas, ada manis-manisnya, kalau di sini pah Pedas ya, kelewatan pedas ya Makanya sekolah sekarang kita harus punya HP, dan bilang gurunya ya Betul, daring ya Sekarang sekolah semua pakai HP, itu paksa Kalau ada dapat uang dari sawah itu dulu dipakai Ya Daripada anak-anak sekolah, kalau enaknya di sini, soalnya masih sistem gotong royong, saling tolong menolong, kalau ada misalnya Tingkat sosialnya tinggi ya Iya, itu udah, enaknya di sini Ibu, makasih banyak ibu ya, informasinya Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax ini beli gelang lombok lombok tengah ya sasak endur sasak endur selamat menikmati selamat menikmati ini memang sampai sekarang juga dibersihkan dengan kotoran sapi itu ya kotoran sapi yang baru dipelnya pakai teh sapi oh teh sapi yang baru iya yang baru keluar langsung diambil oke teman-teman sekian dulu sharing kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita wassalamualaikum see you selamat menikmati